Al-Azuki, Inspirasi Emas, Sandri Muda, Bangsa Entah itu Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya Terlebih dengan media sekarang yang mudah sekali untuk diakses, yaitu HP Kalau dulu mungkin HP itu hanya untuk kalangan atas lah Tapi kalau sekarang, segala kalangan itu udah bisa main HP Udah paham, bahkan anak bocah pun yang umurnya 5 tahun pun sekarang udah paham namanya HP Terlebih lagi kita itu kan diciptakan semua itu manusia ya Diciptakan sebagai makhluk sosial Butuh yang namanya teman ngobrol, teman curhat, teman cerita Ini ya teman untuk berbagi lah, sharing-sharing Mungkin kalau dulu kita ketika ingin ketemuan sama teman itu susah, ya nggak sih? Ketika zaman orang tua kita atau zaman nenek moyang kita dulu Mungkin kalau mau ketemuan, eh kita ketemuan yuk kapan nih? Hari besok yuk, di mana? Tempatnya harus janjian-janjian, harus ketemu dulu tetap bungka Tapi kalau sekarang, kalau mau ketemuan sekarang pun bisa jadi langsung Ya nggak, tinggal di chat atau tinggal di telpon, bisa langsung lah pokoknya Gampang banget, sekarang tuh namanya media sosial tuh udah memadai Segala kebutuhan kita Terlebih lagi dalam masalah pergaulan Terlebih lagi kita seharusnya sebagai seorang remaja muslim nih tau Bahwasannya Allah SWT itu udah membuat agama Islam ini Agama fitrah bagi seluruh umat manusia Mulai dari zaman bahala, zaman nenek moyang kita Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang itu udah ada peraturan hidupnya Begitu juga dalam pergaulan Jadi Allah itu udah menetapkan segala sesuatunya itu berurutan lah Pokoknya sudah teratur rapi Rasul SAW begitu juga memberitahu kita bagaimana cara bergaul yang baik Nih, aneh kasih tau hadisnya Hadis yang direwatkan oleh Tirmizi dari sahabat Mu'ad ibn Jabba Rasul SAW bersabda Nah tiga poin penting inilah Yang harus kita lakukan ketika kita dalam hal bergaul Pertama Itu bertakwalah kepada Allah Dimanapun kalian berada Bertakwalah itu apa sih? Bertakwalah itu adalah Kita melakukan segala apa yang Allah perintahkan Dan juga menghindari Dan menjauhkan apa yang setelah Allah larang Kalau Allah perintahan kita untuk sholat Berpuasa Maka harusnya kita kerjakan Begitu juga ketika Allah menyuruh kita menghindari yang haram-haram Atau berzinah dan lain sebagainya Maka harusnya kita jauhi Nih, tidak kasih ini contoh Misalkan kita lagi ngobrol sama temen Mungkin lagi nongkrong-nongkrong gitu Di cafe atau di restoran lah Di mana terserah Atau mungkin Misalkan lagi ngobrol di sosial media Lagi ngechat, DM-an Atau di grup whatsapp dan lain sebagainya Lagi ngobrol Lagi asik-asik ngobrol Lagi bahas sesuatu lah Pokoknya apapun itu lagi seru-seru Eh, tiba-tiba datanglah azan gitu kan Tiba-tiba ada suara azan Allah akbar, Allah akbar gitu Nah, harusnya yang patut kita lakukan adalah Langsung melaksanakan surat Astagfirullahaladzim Udah azan nih Ayo kita sholat yuk Kalau bisa kita beramal-makruf main mungkar Kita ajak temen kita Yang kita lagi ajak ngobrol di sosial media Mau pengen lagi ajak temen nongkrong gitu Nog sholat bersama Eh, ayo kita sholat yuk udah azan Tapi yang namanya manusia ya Pasti ada yang hujat, ya gak sih? Pasti mungkin ada yang ngomong Alah, sok-sok cintai gitu Mau sholat-sholat nantar aja gitu Kalau ada orang kayak gitu, jawab aja Eh, daripada ente sok kafir Ya, enggak, enggak bercanda, enggak boleh ya Kalau sang muslim itu enggak boleh ngomong kafir ya Enggak boleh Tapi ya, aneh bingung juga ya Kenapa sih kok Kalau orang mau hijrah itu Mau merubah menjadi lebih baik itu Dibilangin sok suci Bukan logikanya kayak gini ya Orang kalau dia merasa dirinya kotor Bau atau jorok dan lain sebagainya Maka dia mandi, ya gak sih? Dia merasa, karena dirinya merasa kotor Maka dia ingin menjadi lebih baik Menjadi bersih, ya kan? Justru orang yang merasa dirinya bersih Itu malah gak mau mandi-mandi Ya kan? Karena dia meskipun kotor Dia merasa dirinya bersih Maka dia gak mau berubah Ya gitu kan Itu sih pendapatannya Terus kita masuk ke poin yang kedua Dan irinilah segala keburukan dengan kebaikan Karena miscaya kebaikan itu akan Menghapus segala keburukan Namanya Bani Adam ya Manusia Pasti selalu melakukan namanya kesalahan Kita gak lupa dari namanya salah Bahkan Nabi Muhammad pun Meskipun maksun Tapi tetap berbuat kesalahan Ya kan? Ya Kita sebagai manusia harusnya tahu Bahwasannya ketika kita berbuat kesalahan Kita harus segala bertobat pada Allah SWT Kita gak pernah luput dari namanya dosa Namanya manusia kan? Harusnya dengan kita Tahu bahwasannya kita berbuat banyak dosa Kita harusnya berbanyak kita istighfar Atau memperbagus amal baik kita Karena kita gak tahu Dari amal mana yang kita dapat Dari amal tersebut Kita dapat masuk surga Iya gak sih? Lalu poin yang terakhir adalah Nah ini poin yang paling penting banget Karena dari yang aneh tahu ya Anak-anak Indonesia sebenarnya udah pinter banget Oh pinternya keren lah Tapi yang mereka kurang adalah Akhlak baik Sesama manusia Meski maupun itu yang kelebih yang tua Maupun yang keseumuran Maupun ke yang lebih muda Kita itu kadang kurang dalam berada Kaedahnya gini Kalau kalian ingin dihormatin sama orang Atau mau disayangin sama orang Atau mau dicintain sama orang Maka kalian harus melakukannya terlebih dahulu Kalian ingin dihormati sama orang Maka harusnya kalian menghormati orang terlebih dahulu Kalian ingin disayangin sama orang Maka harusnya kalian disayangin terlebih dahulu orang lain Karena begitu juga ketika kalian ingin dicintai sama orang Maka harusnya kalian cintai dulu orang lain terlebih dahulu Karena kalau semua orang egois di dunia ini Maka gak ada yang saling mencintai Siapa yang mau mulai kalau bukan kita diri kita sendiri Ya mungkin itu aja dari aneh Semoga yang baik-baik itu dapat Memanfaatkan, kalau ada salah kata Yang nama juga tadi, anak Adam, ya gak? Tanya banyak salah, jadi Mungkin itu aja, sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa kalau kalian suka Sama video ini, jangan lupa Untuk di like, share, dan juga subscribe pada teman-teman Kalian, ini juga salah satu bisa jadi Jalan da'wah buat kalian, ya gak? Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inspirasi emas Sandri muda, bangsa